hello hello guys welcome to channel ayatensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya berarti gak ketinggalan sama update-update mimin iklannya jangan di skip oke ini komiknya my boyfriend my mutan my boyfriend ya guys apartemennya si anzu jangan sungkan ini sudah kedua kalinya kamu datang dan hidup di sini gitu yang diketahui saat ini adalah pertama berbeda dengan masa lalu yang setiap harinya berlangsung hampir dua hari gitu guys perubahan alamiku menjadi lebih singkat minggu ini katanya dan bahkan jika digabungkan dengan waktu ketika tentakel tiba-tiba tumbuh sebelumnya itu mungkin hanya mempertahankan keadaan aslinya gitu guys jadi itu ameh beda sama yang sebelumnya apakah durasi perubahan yang lebih pendek merupakan hal yang buruk tidak justru sebaliknya katanya gitu guys meskipun yang lain bermutasi biasanya tidak bermutasi seseringmu seseringku maksudnya gitu katanya berubah gitu lah mutasi berubah ya guys pada dasarnya jenis tulang li memicu berubah yang sama pada simbol-simbol terentu katanya gitu guys berubah menjadi serigala juga tidak akan berubah menjadi makhluk lain hah jadi kenapa tuan-tuan seperti ini katanya gitu ceritanya panjang tidak penting singkatnya jika tiger pot mutasinya adalah kamu nona hansu jika dapat mengontrol frekuensi perubahan mungkin di masa depan berbeda pekerjaan bisa diselesaikan beberapa pekerjaan guys hmm ayo mandi dulu kayak gitu guys parfum dari toko ada di sekujur tubuhku dan baunya terlalu menyengat baiklah kamu duluan aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan kamu duluan aja oke kalau begitu pinjam kamar mandinya handuk baru ada di laci katanya gitu guys hmm badannya sispek guys badannya sispek guys kenapa tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya dan menggunakan kamar mandinya katanya di bingung guys prosesnya terlalu cepat gitu tidak percuma memikirkannya semua ini hanya percobaan katanya gitu guys wih seksi banget guys hansu tidak memiliki perasaan khusus padaku katanya aku juga ingin memberi tahunya siausun diam-diam aku mengintip komputer ayahku dan sekarang aku akhirnya menemukan jawabannya alasan mengapa paman dan bibi dari lembaga penelitian dapat menemukanku itu karena cip lacak ditaramkan di bawah kulit subjek uji katanya gitu guys jika kamu ingin melarikan diri kamu harus mengeluarkannya katanya gitu guys cip lacak dimana sepertinya di dekat pergelangan kaki bisakah kamu merasakannya ini lagi meraba-raba nih dimana pelacaknya sepertinya ada sesuatu yang tersemunyi di dalamnya aku juga memperhatikan saat di kamar mandi tapi bagaimana cara mengeluarkannya gitu guys apakah siausun takut sakit sakit tidak suka tapi juga tidak takut lagi pula aku sudah sering kesakitan katanya gitu guys jadi sudah sering terluka nih ya guys ini tekan kalau begitu siausun apakah kamu percaya padaku tentu meskipun aku sudah memahamimu sebelumnya sekarang siausun adalah temanku yang paling penting juga seseorang yang pasti akan ku nikahi di masa depan katanya gitu sebagai istriku katanya guys simut banget guys aku akan kembali untuk membaca buku kedokteran cep 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 segera kamu akan dibebaskan katanya secepatnya guys gak muter gak muteran guys aku ini dia ceritanya pengen nyari metong kakinya terus diambil chipnya mending gemeteran sedikit takut katanya gitu guys bagaimana jika terlalu besar bagaimana jika lukanya ditemukan oleh orang dewasa katanya gitu guys tidak apa-apa katanya aku bisa berpura-pura tidak sehat atau beristirahat selama dua hari untuk menghindari eksperimen dan tidak ketahuan katanya gitu guys siausun sedang membantuku potong saja tapi aku belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya pegang rat-rat pegang rat-rat nih guys siau zu aku percaya padamu jadi kamu juga bisa percaya padaku ayo lakukan oke guys thanks for waiting jangan lupa di subscribe like and comment see you bye 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 bye